Fadil mengaku tertidur dalam persidangan paripurna DPR karena kelelahan Fadil Muzakisah alias Lora Fadil ramai diperbincangkan di sosial media Sebab anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem itu tertidur dalam sidang paripurna Yang melantik dirinya mengganti anggota menjadi anggota legislatif Selain itu karena dia memboyong tiga istrinya untuk foto bersama di kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jadi itu kesalahan pertama dan terakhir kata Fadil saat dihubungi Ia menyesali momentum saat tertidur tertangkap kamera Alasannya ia kelelahan karena kurang tidur Dari lainnya ia hanya memejamkan mata sejenak saat pembacaan doa menutup Fadil berjanji tak akan mengulangi kesalahan itu Malam sebelum pelantikan ia lawatan ke hotel tempat anggota DPR lainnya bermalam Terlebih KPU hanya menyediakan satu kamar hotel untuk Fadil dan ketiga istrinya Kami kan hanya dapat hotel satu jadi ya satu kamar berempat jelasnya Sedangkan terkait foto bersama tiga istrinya kata Fadil Itu adalah kesengajaan untuk mempromosikan poligami Bahkan dalam akun instagram ponpes alkodi di Jember Tempat ayahnya bekerja sebagai kiai karismatik Foto itu dipamerkan Jadi sudah namanya kekompakan dan kerukunan Sudah betul-betul terjadi disitu Jadi ya natural saja semuanya Kata pria yang terlahir di Jember 40 tahun yang lalu tersebut Sudah 22 tahun yang lalu ia berumah tangga dengan istri pertamanya Mereka telah memiliki tiga orang anak Kemudian pernikahan dengan istri kedua dan ketiganya Sudah berjalan 8 tahun lamanya Masing-masing dari istri kedua dan ketiga melahirkan dua orang anak Jadi bukan nikah siri kata Fadil menegaskan bahwa poligaminya sah secara hukum dan negara dan agama Lolos kesenayan bukanlah sesuatu yang baru bagi Fadil Ia merupakan periode keduanya menjadi anggota DPR RI Ia pernah menjadi wakil rakyat pada periode 2019-2014 melalui PKP Saat dilantik pada periode pertamanya ia memiliki dua orang istri Seiring waktu berjalan pada tahun 2013 ia menikah lagi Dibagi rata jadi gak ada masalah Justru ini jadi contoh baik menurut saya untuk lelaki yang bertanggung jawab Katanya menjelaskan akan membagi gaji dan tunjangannya kepada tiga istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.